Pedang kiri pedang kanan jilid 22. Habis berkata ia lantas mengangsurkan buku nada seruling itu kepada pengsei. Tapi anak muda itu tidak mau menerima, katanya, musik hanya digunakan untuk menghibur diri saja padahal di sini masih menumpuk kitab dua ini yang tidak habis kebaca, jelas tiada tempo luang bagiku untuk bermain musik segala, tapi penglem mendesaknya agar menerima, katanya, Nanti kalau kau telah habis baka, bila iseng boleh coba kau pelajari nat ini, kalau tidak tertarik baru nanti kau kembalikan lagi padaku, pengsei jadi tidak enak untuk menolak lagi, ia terima buku itu dan ditaruh di atas meja. Malam sudah larut, aku tidak menganggu lagi, kata penglem. Besok pagi 2 aku harus belajar ilmu pedang pada sunyo untuk persiapan menghadapi tiyo yang coan kelak. Alangkah kagumnya pengsei atas keberuntungan seng suheng, setelah digembleng oleh ibu gurunya, tentu saja kungfu seng suheng ini akan tambah maju. Diam dua ia murung pula ia tidak habis mengerti mengapa baru bertemu sudah lantas dipandang rendah dan tidak disukai oleh ibu guru. Sepergenya penglem dengan kesal pengsei mendekati meja tulis tadi, ia coba ambil buku tanda nada yang ditinggalkan penglem itu, ia membalik dua halaman belakang, tertampak nat baloknya yang aneh itu, hatinya tergerak, ia lantas mengangkat seruling dan mulai disebul menurut not yang dibacanya itu. Baru satu bagian kecil meniup, mendadak suara seruling terasa fals, ia menjadi heran, padahal belum pernah terjadi salah nada begini sejak dia mahir meniup seruling, hanya pada waktu mula dua belajar memang pernah terjadi. Ia penasaran, ia mulai meniup lagi mulai awal, tapi sampai bagian tersebut nadanya kembali menyimpang dan sukar disambung, sampai belas kali ia ulangi dan tetap begitu. Ia menjadi kesal, bagian yang sulit ini lantas dilompati, meniup bagian lain. Tak tersangka, hanya sebagian kecil saja kembali nadanya menyimpang makin lanjut, dia meniup makin fals, hakikatnya sukar terangkai menjadi satu lagu yang enak didengar. Begitulah ia terus meniup secara sebagian dan dipotong dua, diulanginya hingga dua-tiga kali, betapa berengsek nadanya, sampai dia sendiri pun tidak berani mendengarkan, apalagi orang lain. Syukurlah pengsei cukup tahu diri, ia tidak mau mengganggu tidur orang lain, ia pikir di malam yang sunyi dan tenang ini tidak boleh mengganggu ketenangan orang. Ia ambil keputusan akan meniupnya lagi esok siang dan harus meniupnya hingga betul. Ia coba membalik dua halaman depan kitab itu, terlihat belasan halaman pertama hampir seluruhnya adalah gambar serta keterangan kera bersemadi, setiap gambar itu melukiskan orang telanjang yang sedang meniup seruling, pada gambar manusianya juga terlukis tanda dua urat nadi. Setelah berpikir sejenak, mendadak pengsei paham duduknya perkara, pikirnya, pantas lagu ini tak dapat kutiup secara lengkap, kiranya lantaran lukanku belum cukup kuat. Agak nfa kera bersemadi menurut gambar ini harus dilatih dahulu sehingga sempurna baru kemudian dapat meniup lagunya dengan tepat, halaman demi halamannya periksa pula buku itu, tertampak tulisan mengenai kera meniup seruling, di situ terdapat petunjuk pada posisi bersemadi mana harus meniup bagian nada mana untuk meniup lagu siau goyan hi secara lengkap. Ternyata harus menggunakan ke-18 macam kera semadi menurut gambar. Ia coba mulai berlatih menurut halaman pertama, ia duduk semadi dan menyalurkan tenaga dalam mengikuti garis urat nadi dalam gambar. Dasar luekang pengsei memang tidak lemah tak taunya masih belum juga sanggup mengalirkan tenaga menurut garis urat nadi dalam gambar, bahkan halaman demi halaman semakin sulit. Melihat gelagatnya, untuk berhasil meyakinkan ke-18 macam latihan itu diperlukan waktu belasan tahun lamanya. Tak tersangka bahwa untuk meniup satu lagu siau goyan hi dengan baik diperlukan jarak waktu sebegitu lama dan tenaga begitu besar. Pengsei jadi kesal, buku nada itu ditutupnya, diam dua ia pun menyesali dirinya sendiri yang Tidak memiliki dasar luekang yang kuat, selain itu ia pun gegetun atas keandahan lagu itu. Esok paginya, sesudah bangun tidur ia merasa semangatnya sangat segar sekujur badan terasa nyaman sekali tanpa terasa timbul lagi hasilatnya untuk meniup seruling. Ia membuka kitab nada itu dan dipelajari dengan lebih cermat kera bersemadi menurut ke gambar pada halam pertama. Sekarang ia tahu untuk bisa membawakan lagu itu harus berhasil melatih ke-18 macam posisi semadi itu, maka dia tidak mau buang tenaga percuma lagi untuk meniup seruling. Ia tahu untuk bisa berhasil dengan baik berlatih ke-18 macam semadi itu berdasarkan kemampuannya sekarang jelas sukar dapat bila tidak berlatih lebih dari 18 tahun, jika orang lain tentu tiada mempunyai ketekunan dan kesabaran begitu, apalagi hasil dan latihan belasan tahun itu akhirnya hanya untuk meniup sebuah lagu siyao gao yan hi saja. Tapi justru disinilah letak ketololan soat pengsei sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain justru akan dilakukannya. Sudah tentu ada unsur dua yang mendorong ketololannya itu, yakni, dia tidak mau membaca susi mokeng yang disediakan ibu gurunya itu, dalam keadaan iseng, sudah tentu berlatih semadi menurut gambar ini lebih mendingan daripada membaca kitab yang tidak disukainya. Begitulah dia lantas mengingat baik dua garis dua urat nadi pada gambar halaman pertama itu dan mulailah dia mengerahkan tenaga. Meski hari ini dia tetap belum mampu sekaligus menyaluri seluruh urat nadi yang terlukis itu, namun kemajuannya cukup pesat dan diluar dugaan. Ia belajar terus dengan tekun, sampai malam tiba hampir seluruh pelajaran kerus semadi pertama itu selesai dilatihnya. Ia merasa sangat lelah dan mengantuk, segera ia berbaring dan teridur. Esoknya, begitu bangun tidur bergegas dua ia mulai berduduk dan berlatih lagi seolah dua khawatir hasil latihannya kemarin terlupakan. Ada satu hal tidak diperhatikan olehnya. Yaitu semalam makin ngantuknya ia terus tidur tanpa membuka pakaian dan tidak berselimut. Tapi ketika bangun tidur pagi ini bukan saja tubuhnya tertutup selimut, bahkan bajunya juga terlepas, secara ajaib dan bagus dia berhasil menyelesaikan semadi pertama dengan sekali bernapas saja, hampir saja ia berjingkrak kegirangan, sungguh kejadian yang tidak pernah dibayangkannya, hanya selang semalam, bukan saja latihannya kemarin tidak terlupa sedikitpun, sebaliknya tanpa gangguan dia berhasil menyelesaikan ajaran pertama. Tanpa banyak pikir, seperti orang keranjingan, segera ia membalik lagi halaman kedua, ia mengerahkan tenaga lagi menurut garis urat nadib pada gambar kedua itu. Meski sehari ini ia pun belum berhasil menyelesaikan latihan kedua tapi esok paginya sesudah bangun tidur, secara ajaib pelajaran kedua itu berhasil diselesaikannya dengan baik. Begitulah seterusnya, setiap hari ia berhasil meyakinkan semacam semadi menurut gambar yang terlukis di buku nada itu. 18 hari kemudian, ke-18 macam semadi itu telah berhasil dilatih seluruhnya tanpa kesulitan apapun. Asalkan dia tidur satu malam, besoknya bangun tidur latihan kemarinya lantas dapat diselesaikannya dengan baik, seolah dua di dalam tidurnya lekangnya mendadak bisa bertambah kuat. Kenyataannya memang begitulah, maka di dalam waktu singkat selama 18 hari dia dapat menamatkan pelajaran ke-18 macam semadi itu. Apa sebabnya? Seketika ia pun tidak paham tak bisa lain cuma dianggapnya ke-18 macam semadi itu kelihatannya saja sukar dilatih, tapi sesungguhnya sangat mudah, perkiraannya semula yang menyangka memerlukan latihan belasan tahun ternyata keliru. Setelah berhasil berlatih kel bersemadi, tentunya kini bukan soal lagi untuk meniup seruling menurut not balok di dalam buku itu. Pagi ini, haplos cuci muka dan berdandan serta sarapan, segera pengsei duduk bersilah berpangku kitab tanda nada seruling itu dan mulai meniup. Benar juga, setiap suara dapat ditiupnya sesuai nada yang tertulis dan tidak lagi false seperti beberapa hari yang lalu Hanya saja lagu yang dibawakan ini makin lanjut makin sedih, makin memilukan, seolah dua rintihan kera di pegunungan sumi, seperti kicau belibis yang tertinggak induk barisannya, laksana tangis perempuan yang ditinggal kekasih. Di seluruh puncak gunung baik dekat maupun jauh dapat mendengar dengan jelas suara seruling yang sendu ini. Para anak murid lemhon sama mengirasi peniup seruling berada di sampingnya sendiri, yang sedang membaca segera menaruh bukunya, yang sedang berlatih pedang lupa berlatih pula sampai dua leng tiong cik yang sedang menyulam di kamarnya juga lupa pada tusukan jarumnya sehingga jari sendiri hampir tertusuk. Begitulah segenap anggota lemhon sama terkesima oleh suara seruling yang luar biasa itu, sampai suara seruling itu sudah berhenti saja belum lagi merasainya, banyak pula di antaranya yang mencucurkan air mata. Selesai memainkan satu lagu pengseh menghela nafas dengan lesu, sedikit pun tiada perasaan senang. Kiranya ia sendiri pun terpengaruh oleh suara seruling yang mengharukan itu sehingga menimbulkan macam dua kenangan. Tiba dua dilihatnya penglem masuk kamarnya, melihat wajah pengseh masih basah, ia lantas tanya suteh, mengapa kau memainkan lagu begini sedih? Apakah kau terkenang kepada nona cin pengseh menggeleng? Jawabnya, tidak apakah terdapat sesuatu ganjalan dalam hatimu? Tanya penglem pula, juga tidak. Jawab pengseh. Aku hanya meniupkan lagu Siogau Yanhi menurut nada-nada di dalam buku, apakah katamu lagu Siogau Yanhi? Penglem menegas dengan terkejut, tapi, ah, ku kira tidak betul, tidak betul-tidak betul apa, mohon to'a suko memberi petunjuk, tanya pengseh. Kerbicaramu ini kau sengaja menyindir diriku yang bukan ahli ini. Kau tahu aku sama sekali tidak paham seni musik, kata penglem dengan tertawa. Sama sekali bukan maksud siow teh hendak menyinggung perasaan to'a suko, mohon jangan marah, kata pengseh gugup. Masa marah ujar penglem. Aku hanya merasa, tiba-dua ia merandek dan ganti ucapan, dapatkah kau memastikan lagu yang kabawakan itu betul lagu Siogau Yanhi? Siow teh meniup lagu itu menurut tanda nadanya, ku kira tidak keliru, jawab pengseh. Kembali penglem bersuara heran, gumamnya, kan aneh kalau begitu, ia heran mengapa rasanya tidak sama lagu yang dibawakan pengseh ini dengan apa yang didengarnya ketika WI KHO meniupkan lagu ini. Jelas ada sesuatu yang tidak betul pada lagu yang dibawakan pengseh ini, cuma di mana letak kesalahannya ia tidak dapat mengatakannya. Selagi pengseh ingin tanya di mana letak keanehannya, tiba dua penglem berolok dua lagi kepada dirinya sendiri, ah, dasar aku memang bukan ahli, masa berani memberi kritik segala, ia tertawa, lalu berkata pula, sutte, tampaknya gibor ada kurang senang pada suara serulingmu, katanya kau mengganggu keterangan gihu, maka kau disuruh jangan sering dua meniup seruling lagi, pengseh mengiakan. Penglem berkata pula, tiada urusan lain lagi, biarlah ku pergi saja, boleh kau baka pula, nanti dulu, Toa Suko, seru pengseh. Ada urusan apa tanya penglem? Pengseh menyodorkan kitab tanda nada seruling itu dan berkata, buku ini harap Toa Suko menerimanya kembali, penglem menjadi kurang senang katanya, apakah lantaran gibor menyuruh kau jangan meniup seruling lagi, lantas kitab ini kau kembalikan kepada kulukan, bukan begitu, cepat penglem menyangkal. Habis mengapa kau kembalikan kitab ini pada saat ini tanya penglem? Sekalipun Subo tidak menyuruh, selanjutnya si Yau Te juga takkan meniup lagi lagu si Yau Gau Yan Hi ini. Bila toh tiada gunanya lagi, kan seharusnya barang kembali kepada pemilik asalnya kurang beralasan, ujar penglem sambil menggeleng. Ia anggap sebabnya pengseh mengembalikan kitab nada seruling ini melulu dongkol karena dilarang meniup seruling oleh seng ibu guru. Pengseh tahu Toa Suko hengnya salah paham, ia coba memberi penjelasan, mana si Yau Te berani kurang sopan terhadap su niuk, soalnya lagu si Yau Gau Yan Hi itu terlalu menyedihkan, pada waktu aku meniupnya, rasanya seperti kekurangan sesuatu, makin meniup makin tidak enak, meski ku paksakan diri meniupnya hingga habis, tapi akibatnya darah dalam dada terasa bergolak hebat, hampir saja jatuh pingsan. Coba, dalam keadaan demikian apakah selanjutnya si Yau Te berani meniup lagi lagu ini? Oh, baru sekarang penglem seperti paham duduknya perkara, katanya, ya, jika betul demikian memang masuk di akal, dan Toa Suko dapat menerimanya kembali bukan kata pengseh pula sambil menyodorkan buku nada seruling itu. Tidak, takkan ku terima kembali, jawab Pak Lem dengan tertawa. Pengseh tidak paham maksudnya, ia memandangnya dengan melenggong, ia heran barang yang memang milik Toa Suko itu kenapa tidak mau diterimanya kembali? Dengan tertawa penglem lantas berkata, Jangan heran, justru niatku kitab ini hendak ku berikan padamu, entahkah suka menerimanya tidak pengseh jadi ragu dua dan tidak menjawab dia, ku tahu, barang yang tiada berguna bagimu ini dengan sendirinya. Kau tidak sudi menerimanya, ucap penglem dengan tertawa. Dipancing begitu, mau tak mau pengseh menerima juga kitab itu, katanya, Jika demikian, terima kasihlah atas hadiah Toa Suko tidak, bukan hadiah segala, ucap penglem dengan tertawa. Hanya saja jangan sekali-kali kau buang kitab ini. Ku percaya pada suatu hari akan kau rasakan kitab ini sesungguhnya adalah sejilid kitab ajaib. Setelah meninggalkan kamar pengseh, dia, diam dua penglem sudah memutuskan akan berbuat sesuatu. Ia teringat kepada lagu Siogou Yanhi yang dibawakan bersama oleh Kek Yang dan Wike Hao, betapa menarik suara kecapi dan seruling mereka itu seolah dua sepasang anak kembar yang tak dapat dipisahkan atau seperti pasangan suami istri yang saling cinta mendalam dan tak mau berpisah. Perubahan nada suaranya yang penuh perasaan suka, duka, gembira dan gusar hingga mencapai puncaknya, sedangkan tiupan seruling pengseh justru cuma menimbulkan rasa duka melulu dan tiada perubahan nada lain. Tadinya ia sangka pengseh salah meniup, tapi demi mendengar pengseh sendiri mengaku merasa kekurangan sesuatu waktu membawakan lagu itu, seketika penglem merasa paham duduknya perkara. Sembari berjalan ia berpikir, lagu ciptaan bersama Kek Yang dan Wike Hao itu sangat dibanggakan kedua orang itu. Menurut keadaan tempo hari waktu mereka berdua, membawakan lagu ciptaan mereka nadanya memang menenggelamkan jiwa raga mereka ke tengah alunan lagunya, jelas lagu ajaib itu adalah seperti persahabatan mereka. Jadi dari persahabatan yang suci murni telah menghasilkan lagu ajaib, ku kira disinilah letak kekurangan yang dirasakan pengseh itu apabila dia membawakan lagu itu sendirian, sebab lagu itu memang harus dibawakan dua orang yang bersahabat, hanya paduan suara kecapi dan seruling yang dapat memuncakan keasikan lagu siyaugoyan hi itu. Bila lagu itu dibawakan seorang saja, tentu akan mendatangkan hasil yang berbeda karena tidak mendapatkan paduan yang sesuai, sebaliknya hanya menimbulkan nada dukanestapa melulu, ia merabah sakunya, disitu masih tersimpan satu jelit tanda nada kecapi tinggalan Kek Yang, pikirnya pula, asalkan ada orang dapat mempelajari tanda nada kecapi itu dan dimainkan bersama seruling, tentu pengseh tak akan merasa kekurangan sesuatu lagi, bahkan perasaannya akan seperti ikan mendapatkan air, semuanya berjalan dengan baik, sampai disini, ia tertawa sendiri, tapi bukan tertawa yang gembira, sebaliknya tertawa kecut, sebab ia memutuskan akan memberikan kitab tanda nada kecapi itu kepada Leng Hiang. Sejak kecil Leng Hiang kumpul bersama dengan dia, betapa sayang anak darah itu kepadanya tidak perlu dijelaskan lagi, padahal dia sendiri masa tidak menyukai Siow Sumo Ai itu. Ia tidak berani bilang sukanya itu sama dengan cinta, namun ia merasa bila kelak Siow Sumo Ai menjadi istri soat pengsei, betapapun hatinya akan merasakan semacam kepedihan yang sukar dilukiskan. Ia menyadari apabila Siow Sumo Ai sudah berhasil mempelajari nada kecapi dengan baik, asalkan dia dan pengsei bersama dua membawakan lagu Siow Gow Yan itu, kedua muda-mudi itu pasti akan dipengaruhi melalui suara alat musik masing dua dan terjalin cinta yang mendalam serupa persahabatan Kik Yang dan Wi Kho U yang kekal dan sukar dipisahkan itu. Ia menjadi serba salah ia merasa berat untuk berbuat demikian, sebab hal ini akan berarti kehilangan Siow Sumo Ai yang disukainya, tapi ia pun tidak dapat mengubah niatnya ini, ia pikir penderitaan sendiri mungkin selama hidup tak dapat membalas budi kebaikan ayah angkat yang telah mendidik dan membesarkannya, asalkan cita dua dihau terkabul, ia bersedia mengorbankan segalanya. Kiranya tekat Sao Penglem ini bukannya tak beralasan. Rupanya pada malam pulangnya Sao Cheng Hang itu, lalu esoknya mendadak dia memutuskan cekolahan atau menyepik, hal ini memang ada sebabnya. Malam itu Sao Cheng Hang telah bertengkar dengan Leng Tiong Cik, cukup gawat perselisihan mereka, hal ini boleh dikatakan tidak pernah terjadi bagi suami istri yang biasanya tampak hormat menghormati itu, begitu keras pertengkaran mereka sehingga hampir saja saling geberat. Penglem tahu pertengkaran antara ayah dan ibu angkatnya itu disebabkan Soap Pengsei. Ia mencuri dengar Sang Gihu menyatakan hendak menjodohkan Leng Hiyang kepada Soap Pengsei, tapi ibu gurunya tidak setuju. Karena perselisihan paham itu, keduanya lantas ribut mulut, agaknya Gihu kewalahan, saking gusarnya ia memutuskan pergi cekolahan atau menyepik, tampaknya kalau Gibo tidak menyetujui menjodohkan Leng Hiyang kepada Pengsei, selama itu pula gibu takkan menkah akhiri tirakatnya itu. Dari ribut dua itu didengarnya Sang Gihu berkata dengan tegas, pokoknya anak Hiyang harus dijodohkan dengan Pengsei, bila tidak, aku akan menyesal selama hidup, Penglem merasa tidak boleh ayah angkatnya itu menyesal selama hidup, ia harus membantu agar cita dua Sang Gihu terlaksana tanpa memikirkan pengorbanan apapun. Ia pikir, apabila si Yau Sumuai sudah mencintai Pengsei secara mendalam, maka percumalah biarpun ibu angkatnya tetap tidak setuju. Apalagi dalam pertengkaran itu Leng Tiong Cik juga pernah menyatakan, asalkan anak darah itu sendiri menyukai Pengsei, maka dia bersedia mengalah. Sebab dia tahu tidak nanti Leng Hiyang menyukai Pengsei, Sao Cheng Hang juga tahu, mereka sama tahu orang yang disuka Leng Hiyang ialah Toa Sukonya, jika Nona itu disuruh meninggalkan Toa Suko untuk menikah dengan pemuda lain, hal ini hampir dapat dipastikan tak mungkin terjadi. Akan tetapi Sao Penglem justru hendak berusaha menjadikan hal yang tidak mungkin itu terjadi benar. 2. Saat itu Leng Hiyang lagi belajar berselam di kamarnya. Mudah-mudah di kalangan persilatan umumnya tidak terlalu kukuh pada adat istiadat kuno yang melarang anak perempuan berdekatan dengan anak lelaki. Yang penting asalkan iman masing dua teguh, biarpun berdiam di satu kamar bersama juga tidak khawatir di olok dua orang. Begitulah Penglem lantas mendatangi kamar si Nona, ia ketuk pintu dan masuk. Dengan tertawa riang, Leng Hiyang menyambutnya, katanya, mengapa Toa Suko tidak belajar ilmu pedang dengan bibi dan sempat kesini gibar menyuruhku pergi ke tempat Sao Sute, sekalian ku mampir kemari, jawab Penglem. Ai, bibi juga keterlaluan, ujar Leng Hiyang sambil menggeleng. Masa tidak mengajarkan Cap It Suko ilmu sakti, sebaliknya menyuruhnya membaca Susing Go kenapa segala entah apa gunanya? Memangnya dia betul dua akan disuruh ikut ujian negara untuk mencapai gelar conggoan bersekolahkan juga baik, bukankah Gihu sendiri pun kaum sekolahan ujar Penglem dengan tertawa. Seperti diriku, hampir saja bu Tauruf, bicara tentang bakal dan menulis, di antara sesama saudara seperguruan hanya akulah yang paling tak becus, ah, kita kan keluarga persilatan, apa alangannya jika kurang mahir tulis dan bakal, asalkan ilmu silatnya tinggi, jiwanya luhur dalam hal dua ini kaut terhitung nomor satu di antara murid dua lemhonah, belum tentu, ku kira Capit Sute terlebih kuat daripada ku mengenai hal dua ini, tidak perlu kau rendah hati, kita tahu, ilmu silat soat Capit Sute masih sangat rendah, aku saja lebih tinggi daripada dia, dibandingkan kau dengan satu jari saja mungkin dapat kau roboh kau dia, wah pujianmu terlalu berlebihan bagiku, memang betul, saat ini ilmu silat Capit Sute masih jauh di bawahku, tapi dia mempunyai bakat yang baik asalkan sudah digembleng jauh, kelak pasti bisa melebih diriku, aku tidak percaya, kata Leng Hiang, selama hidup tak nanti dia dapat melampaui dirimu, sudahlah, jangan, kita mempersoalkan hal dua ini, eh, untuk apakah bibi menyuruh kau pergi ke kamar Capit Sute, Ogibor menyuruh dia jangan meniup seruling lagi, tutur penglem, sebab apa tidak boleh katanya suara serulingnya sangat menusuk telinga dan mengganggu ketenangan, kukira kecaman bibi itu agak kurang tepat, ujar Leng Hiang sambil menggeleng, memangnya bagaimana pendapatmu mengenai suara serulingnya sangat menarik, sangat enak didengar, boleh dikatakan suatu kemahiran aku pun sependapat dengan kau, penglem mengangguk setuju, ai, alangkah senangnya jika aku pun memiliki kepandayan seperti dia, mengapa tidak kau minta belajar padanya masa dia mau mengajari diriku kita akan seperguruan, hanya minta belajar main musik saja masa tidak mau, ujar penglem, cuma tidak tahu alat musik apa yang kau sukai suara seruling tidak selincah suara kecapi, kukira lebih baik belajar memetik kecapi daripada meniup seruling, sungguh sangat kebetulan pernyataan Leng Hiang ini cocok sekali dengan rencana penglem, diam dua ia mengangguk girang, segera ia berkata, jika demikian, boleh kau minta belajar main kecapi padanya, apakan dia juga mahir main kecapi satu macam mahir, yang lain dua pasti juga mahir, ku yakin dia pasti bisa, tapi, care bagaimana aku buka mulut minta belajar padanya kata Leng Hiang dengan likat, akan ku bantu membicarakannya dengan dia, kata penglem, wah, nanti kalau sudah mahir memelik kecapi, setiap hari akan ku mainkan untukmu, kau suka mendengarkan tidak tanya Leng Hiang dengan gembira, hati penglem merasa sakit, tapi sedapatnya ia memperlihatkan senyuman mesra, katanya, setiap hari dapat mendengarkan musik merdo masa tidak suka, tapi kalau permainanku tidak bagus, jangankah salahkan diriku mengganggu ketenanganmu, begitulah esoknya penglem melantas ke kota dan membelikan sebuah kecapi yang berukir indah, ia membawa kecapi itu ke kamar soat pengsei dan minta anak muda itu menilai baik jeleknya kecapi, hampir semua alat musik dapat dimainkan soat pengsei, inipun hasil dorongan cinya Leng yang memaksanya belajar, dengan jari jemarinya pengsel coba memetik senar kecapi beberapa kali, katanya kemudian, boleh juga kualitas kecapi ini, entah untuk apa to asuko membelinya minta belajar padamu, tutur penglem dengan tertawa, pengsel terkejut, ia menegas, apa? kau ingin belajar memetik kecapi jangan kaget, bukan aku, tapi Leng Sumoay yang ingin belajar padamu, tutur penglem dengan tertawa, aku sudah tua, kan sudah terlambat untuk belajar main kecapi terlambat sih, tidak, hanya tidak mudah mencapai keahlian, kata pengsei, tadinya ku heran mengapa mendadak to asuko menaruh minat untuk belajar main kecapi, mengapa kau bilang sukar bagiku untuk mencapai keahlian, tanya penglem, usia to asuko sudah lebih 30, gerakan jarimu tidak mudah terlatih hingga lincah, juster lumen kecapi memerlukan keterampilan jari jemari semakin muda usia, semakin mudah menguasai infadegan baik dengan usia siow sumoay, untuk mencapai puncak keahlian tentunya tidak sulit, bukan apakah sebelum ini dia pernah belajar, tidak pernah, jawab penglem, pengsei termenung sejenak, katanya kemudian, usia siow sumoay sudah 16-an, tulang jarinya sudah kaku untuk belajar sih tidak sulit, ingin mencapai tingkatan ahliku kira tidak mudah, wah, runyam jika begitu seru penglem, pengsei menjadi heran, tanyanya, apakah ada orang memaksa siow sumoay harus belajar main kecapi hingga tingkatan ahli, oh, tidak, jawab penglem, runyam apa? main musik hanya untuk hiburan saja, andaikan kurang mahir juga tidak menjadi soal, kan tidak hendak menggunakannya untuk mencari makan meski tidak akan menggunakannya untuk mencari makan, kalau dapat melatihnya hingga tingkatan tinggi, selain dapat menghibur diri, kan juga dapat menghibur orang lain, betul tidak betul, betul, menghibur diri dan juga menghibur orang lain tukas pengsei dengan tertawa. Dari nada ucapan pengsei dapatlah penglem menangkap arti ucapan orang lain itu ditujukan kepadanya, matelumlah, setiap anak murid lemhon sama tau siow sumoay itu menyukai toa sukonya. Penglem berdehem, katanya kemudian, adakah care lain untuk membantu siow sumoay agar dapat mencapai tingkatan ahli bila mendapat guru yang pandai dan siow sumoay juga mau belajar dengan tekun, ku kira masih ada harapan untuk mencapai tingkatan yang tinggi. Hanya untuk mencari guru musik ternama itulah yang sulit, guru baik hanya dapat bertemu secara kebetulan dan tidak dapat dicari, bila mana kita sengaja mencari malahan sukar didapatkan, setelah merande sejenak, dengan tertawa penglem menyambung pula, tapi di depan mati sekarang kan sudah ada guru pandai, kenapa mesti mencari dua lagi pengsel tau siapa yang dimaksudkan, cepat ia menggoyang dua tangan dan berkata, ah, mana bisa, tidak bisa jadi kalau cap itsute tidak bisa jadi lalu siapa lagi ujar penglem dengan tertawa. Padahal betapa kagumnya. Siow sumoay terhadap tiupan serulingmu, menurut pendengaranku, aku pun anggap kepandayanmu tiada bandingannya, ai, toa suko terlalu memuji diriku, kata pengsei. Malahan siow sumoay kuatir kau tidak sudi menerimanya sebagai murid, maka aku diminta membicarakannya padamu, sesungguhnya kau mau menerimanya atau tidak mana berani kuanggap menerima murid? Katakanlah saling belajar. Apa yang ku ketahui pasti akan ku beritukan seluruhnya, jika demikian, sekarang juga ku pergi memanggil siamu moay kesini, toa suko, bolahkah siow sumoay tidak belajar men kecapi habis belajar men apa sebaiknya seruling, kata pengsei. Terus terang, aku sendiri belum mahir men kecapi, kira bagaimana dapat ku didik dia hingga mencapai tingkatan tinggi? Mengenai seruling memang cukup lama ku pelajari dan telah kekuasai dengan baik, jadi lebih gampang mengajarnya, tapi siow sumoay suka pada kecapi, kenapa tidak menuruti kegemarannya saja kata penglem. Kukira tidak menjadi soal, siow sumoay sangat cerdik, bukan mustahil dia akan maju pesat, kan tidak jarang murid lebih berhasil daripada sang guru ya memang bisa terjadi begitu, tapi dalam hal bahan pelajaran ada kesukaran, kata pengsei. Saat ini pada ku tiada terdapat buku nada kecapi yang dapat ku gunakan bahan pelajaran paling baik kalau bisa mendapatkan satu. Buku nada terkenal. Cuma untuk mendapatkan buku pelajaran musik demikian terasa sangat sulit, tidak sulit, tidak sulit seru penglem dengan tertawa buku nada begitu tidak sulit dicari, ah, buku musik ternama justru sama sulitnya untuk dicari seperti mencari guru yang pandai, ujar pengsei. Jangan khawatir, setelah kau ajarkan dasar memetik kecapi kepada siow sumoay, ku jamin akan mencari sejilid buku musik yang paling berharga untuk dijadikan bahan pelajaranmu, kata penglem dengan tertawa. Melihat ucapan seng suheng sedemikian yakin, dengan tertawa pengsei berkata, Wah, jangan dua sekarang juga Toa Suko sudah punya betul, jawab penglem dengan tertawa. Bila buku nada kecapi itu sama nilainya seperti buku nada seruling yang kuterima dari Toa Suko itu, maka bagus sekali jadinya, kata pengsei. Kau anggap buku nada seruling itu memang bernilai, tanya penglem. Ya, boleh dikatakan. Tidak ada. Taranya. Dan, tidak ada bandingannya. Jika demikian, buku nada kecapi yang ku pegang ini pun sama tiada bandingannya, sebab buku nada itu bernama Siao Gou Yan He, Siao Gou Yan He. Namanya juga titik juga Siao Gou Yan He pengsei menegas dengan rada melengat. Begitulah Leng He yang lantas mulai belajar main kecapi dengan Soa Pengsei, tapi hanya belajar dua hari, hari ketiga dia tidak mau belajar lagi. Apa sebabnya? Pengsei tidak tahu. Penglem juga tidak tahu ketika ditanya. Pengsei merasa sayang, katanya kepada Seng Su Heng, bakat Siao Sumo Yan sebenarnya sangat tinggi. Ia tidak sulit untuk mencapai keahlian, entah sebab apa dia tidak mau belajar lagi akan tetapi penglem hanya menggeleng dan tak dapat memberi penjelasan. Ia berjanji akan ditanyakan kepada Leng He yang. Namun selang beberapa hari penglem belum juga memberitahukan Pengsei hasil pertanyaannya kepada Leng He yang. Terhadap persoalan ini betapapun Pengsei merasa sangat dan heran, tapi juga tidak terlalu dipikirnya. Ia malahan ingin pinjam kepada Soa Penglem buku nada kecapi yang bernama Siao Gou Yan He itu untuk dibacanya. Akan tetapi sudah beberapa hari dia tidak berjumpa dengan Seng Su Heng sepanjang hari, jadinya Pengsei hanya mengeram iseng di kamarnya. Suatu hari Pengsei keluar untuk berjalan, dua, kebetulan dilihatnya Penglem sedang datang dari depan. Selagi ia mengulung senyum dan hendak menyapa Seng Su Heng, siapa tahu Penglem hanya memandangnya sekejap dengan dingin, bahkan cepat dua membalik tubuh dan melangkah pergi, tampaknya enggan tegur sapa dengan Pengsei. Diperlakukan secara dingin tanpa sebab, Pengsei menjadi heki, tanpa sengaja ia menabas sebatang pohon siong cukup besar di sebelahnya, pohon itu tetap tegak tak bergoyang tapi setelah Pengsei berlalu dan angin meniup. Mendadak pohon itu tumbang, bagian yang patah itu tepat adalah tempat yang ditabas telapak tangan Soa Pengsei. Sejak itu, apabila Pengsei merasa kesal habis membaca, ia lantas keluar jalan dua dan tidak berdiam melulu di dalam kamar. Tapi setiap kali berjalan dua keluar tentu sering bertemu dengan para Su Heng dan Sute. Anehnya, mereka seolah dua tidak sudi menggubris Pengsei, murid lelaki hanya mengangguk dingin padanya lalu menyingkir, murid perempuan bahkan tidak mengangguk melainkan melengos terus tinggal pergi. Sudah tentu makin lama Pengsei makin risih, ia benar dua tidak tahan lagi beberapa kali ia bermaksud ngungsi saja, tapi Tio Lokiat telah memberi nasihat dan menghiburnya sehingga dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Di antara anak murid Lemhon hanya Tio Lokiat saja yang masih mau bicara degandiat tapi susah tidak banyak cakapnya, dari mulut Ji Su Heng itu pun Pengsei tak dapat mengorek keterangan apa sebabnya para saudara seperguruannya bersikap dingin dan membuang muka padanya. Tio Lokiat tahu besar hasrat Pengsei akan pergi, ia pernah berkata padanya, Cap Ipsute, selekasnya suhu akan lebaran dari tirakatnya, tunggulah sampai beliau keluar baru dibicarakan lebih lanjut, dia tidak langsung menunjuk maksud kepergian soat Pengsei, tapi dibalik ucapannya itu seakan dua hendak berkata agar Pengsei bersabar dulu, bila mau pergi selayaknya tunggu sampai bertemu lagi dengan Sang Guru dan pamit padanya. Ucapan Tio Lokiat itu cukup beralasan, Pengsei merasa tidak enak kalau tinggal pergi begitu saja, orang tua itu memperlakukannya dengan baik, kalau mau pergi haruslah permisi dulu kepadanya. Pula, ia tahu Tio Lokiat tidak suka memberitahukan sebab musabab dirinya diperlakukan dingin oleh orang lain, biarlah urusan ini ditanyakan langsung kepada gurunya saja nanti 00DW 00Seng waktu berlalu dengan cepat, hanya sekejap saja sudah menginjak bulan kedua soat Pengsei datang ke Sohok Han. Jadi sudah genap sebulan telah berlalu. Selama sebulan ini Pengsei kenyang mendapat perlakuan dingin dari Seng ibu guru dan saudara seperguruan, hampir sehari dua tidak pernah bergembira, Sungguh ia khawatir dirinya bisa mati kaku oleh keadaan yang mengenaskan ini, tapi aneh juga, meski kesal pikirannya, tapi badannya justru makin hari makin sehat dan kuat, wajahnya merah cerah. Bila orang baru kenal, siapapun akan mengira dia hidup senang bahagia selama sebulan di Sohok Han walaupun kenyataannya sebenarnya adalah kebalikannya. Terkadang ia sendiri pun merasa heran, apakah karena kulit muka sendiri lebih tebal daripada orang lain, meski dirinya dihina dan dimusuhi namun kesehatannya tidak terganggu sama sekali, bahkan napsu makannya juga tidak berkurang, bahkan takaran makannya malah bertambah, kalau biasanya dua mangkuk nasi sekarang tiga mangkuk pun terasa belum kenyang. Satu hari seorang jongos datang mengundang, katanya, Hu Jin memerintahkan setiap murid ikut keluar menyambut lengki dari Beng Cu, Peng Se menjadi ragu menurut aturan, karena dia sudah tercatat sebagai murid sementara Lem Hon, meski secara resmi belum pernah belajar silat kepada Soh Cheng Hong, betapapun ia harus ikut anak murid yang lain keluar menyambut lengki atau panji kebesaran ketua persekutuan lima besar, tapi bila mengingat keadaan sendiri yang diperlakukan dingin, kalau ikut keluar, bukankah akan mencari malu sendiri? Setelah berpikir dan menimbang sejenak, akhirnya ia memutuskan, biarpun nanti diperlakukan dingin, ia harus ikut keluar. Yang menjadi alasan keputusannya ini, bukan lantaran dia sudah resmi murid Lem Hon, tapi menguatirkan apa yang akan terjadi di luar nanti. Sebab ia teringat kepada peristiwa di kediaman Mi Kai Hou tempoh hari, begitu panji Beng Cu muncul di sana, segenap anggota keluar kuil lantas tertimpa bencana. Apakah sekarang kejadian begitu akan berulang pula? Begitulah sendirian ia lantas menuju ke tempat penyambutan tamu, dilihatnya di ruangan besar itu sudah berduduk seorang botak dan seorang kurus kering seperti orang sakit tebesi. Jelas mereka itulah adik seperguruan Seng Beng Cu, yaitu Ting Tiong dan Leo Pek, mereka sudah dikenal pengseh di kediaman Mi Kai Hou dan cukup dalam kesannya. Di depan kedua tamu itu berduduk Leng Tiong Cik, mungkin Seng Guru belum lebaran tirakat, maka ibu guru mewakili menemui tamu. Di antara tetamu itu, kecuali Ting Tiong dan Leo Pek, semua murid Seik An yang ikut hadir di tempat Tui Ke. Hau Tempo hari kini juga datang semua, mereka berdiri di samping kanan kiri Ting Tiong dan Leo Pek. Di kedua samping Leng Tiong Cik juga berdiri Sau Peng Lam, Kiao Lok Yat dan lain dua, mereka sudah hadir sejak tadi, hanya Soat Peng Seh saja yang datang paling lambat. Setelah masuk ke situ, Peng Seh lantas berdiri agak jauh di belakang Leng Tiong Cik, Seng ibu guru melototinya sekejap, agaknya merasa tidak senang karena dia datang terlambat. Didengarnya Ting Tiong sedang bertanya, Sau Hu Jin, tolong tanya, apakah Sau Su Heng berada di rumah? Ada jawab Leng Tiong Cik singkat. Mungkin dia sudah mendengar apa yang terjadi di kediaman IKHU, sebab itulah jawabannya Cika Aos dan sikapnya dingin terhadap Ting Tiong dan rombongannya. Dahil Leo Pek tampak berkerut, ucapnya dengan kurang senang, mengapa tidak keluar menyambut apakah perlu jengek Leng Tiong Cik. Leo Pek membentang lengki atau panji kebesaran yang dipegangnya dan berkata, dia boleh memandang rendah kami berdua, tapi tidak boleh tidak menghormati lengki ini. Leng Tiong Cik memandang lengki itu sekejap, katanya, ada keperluan apa kunjungan kalian ini, silakan bicara saja dan tidak perlu menakuti orang dengan lengki. Silakan Sau Su Heng keluar untuk bicara seru Leo Pek, sambil langkat lengki tinggi dua. Dia sengaja perkeras suaranya agar didengar oleh Sau Cheng Hong, maka suaranya nyaring bergema memekak telinga. Air muka Leng Tiong Cik berubah, ucapnya, orang si Leo di tempatku ini jangan kau men gila, gulung panjimu itu dengan bersih tegang leher Leo Pek tidak menghiraukan permintaan Leng Tiong Cik itu. Kuatir urusan bisa runyam, cepat ting Tiong berkata, Sam Sute, boleh kau gulung lengki kita, Leo Pek juga tahu tempat keluarga Sau ini tidak dapat dibandingkan rumah keluarga WI, melulunya Sau saja mungkin mereka berdua bukan tandingannya, jika S.S.U. Cheng Hong li bikin gusar dan tampil ke muka, tentu lebih celaka lagi bagi mereka. Maka ia tidak berani berlagak lagi, dengan ogah dua ania gulung panjinya, Sau Hu Jin, kata Ting Tiong kemudian, bukan maksud kami menakuti orang dengan lengki, tapi kami ingin Siu Su Heng keluar untuk bicara berhadapan dengan kami, sebab persoalan ini sangat penting harus dirundingkan langsung dengan Sau Su Heng, urusan apa, boleh Chow A katakan lebih dulu, ujar Leng Tiong Cik. Apakah Hu Jin dapat mengambil keputusan? Tanya Ting Tiong dengan ketawa, sekiranya dapat keputusan sendiri tentu akan kuputuskan, kalau tidak dapat barulah ku undang keluar suamiku, jawab Leng Tiong Cik Kertus. Untuk apa menambah pekerjaan tanpa pikir Liu Pek menyeletuk. Leng Tiong Cik menjadi gusar, mendadak ia mengebrak meja, seketika meja kecil itu ambles ke bawah, keempat kaki meja hampir separoh ambles ke dalam ubin, tapi cangkir teh di atas meja tidak bergetar, bahkan air teh tidak tercecer setitik pun. Batapapun hebat wekang yang diperlihatkan Leng Tiong Cik ini, semua murid sekuan sama terkesiap. Tapi Liu Pek lantas mendengus, katanya di dalam hati, Hektometer, kau pamer kelihayanmu ini untuk menggertak diriku melihat sikap Liu Pek, yang menantang itu, Leng Tiong Cik tambah murka, dan peratnya, orang si Liu, kau meremahkan aku Leng Tiong Cik ya Liu tek menjawab, Hui ukyam Leng Li Hiap sudah lama termasuh, mana beraniku pandang remeh tokoh Leng Li Hiap? Hanya saja hehehe, urusan ini ku kira kau tidak mampu mengambil keputusan coba katakan, lihat saja apakah aku dapat memutuskannya atau tidak kata Leng Tiong Cik. Dengan tertawa Ting Tiong lantas menyela, jika Hu Jin berkeras mau memutuskan sendiri urusan ini dan merasa tidak perlu mengejutkan Sao Su Heng, baiklah Sute, boleh kau katakan kepada Sao Hu Jin, habis itu segera kita pun dapat membawa pergi orang yang kita inginkan, tapi Liu Pe lantas menjawab, ku kira Kher ini kurang baik, apabila Sao Su Heng tidak mau mengerti, siapa yang hendak kalian bawa tanya Leng Tiong Cik cepat. Sute, asalkan Sao Hu Jin sudah mengizinkan, kan sama saja ujar Ting Tiong, dia tidak menjawab dulu pertanyaan Leng Tiong Cik, keruannya Sao itu sangat mendengkol. Kalian jangan mengharap akan membawa apapun dari tempatku ini, demikian ya lantas berteriak. Puteramu membunuh orang, apakah juga tidak boleh kami membawanya pergi, kata Ting Tiong. Pedang anak lem selamanya tidak pernah membunuh orang yang tak berdosa, barang siapa terbunuh olehnya tentu orang itu pantas dibunuh, kalian tidak berhak membawanya pergi, seru Leng Tiong Cik. Ting Tiong terbahak dua, katanya, hahahaha. Ucapan Sao Hu Jin ini sungguh tidak masuk di akal, tak terduga istri Kun Chu Kiam yang termashur. Ternyata seorang perempuan yang tidak tahu aturan dan suka menang sendiri. Mau apa jika tidak tahu aturan teriak Leng Tiong Cik, dia sudah marah, maka tambah nekat. Terhadap kawanan penindas yang suka membunuh orang tak berdosa secara sewenang dua dengan memperalat nama Beng Chu sebagai tameng, hakikatnya tidak perlu bicara tentang aturan segala kau tidak mau pakai aturan, kami pun tidak perlu sungkan dua padamu. Ucap Ting Tiong sambil memandang anak muridnya, ia memberi tanda agar siap turun tangan. Urusan sudah kandung begini, jika tidak segera dicegah, kalau sampai kedua pihak sudah bergebrak pihak mana yang akan kalah atau menang adalah soal belakang, yang jelas peristiwa ini adalah malapetaka bagi dunia perselatan umumnya. Dengan sendirinya Sao Penglem tidak ingin malapetaka ini timbul antaran dirinya, segera ia tampil ke muka dan berseru, Ting Su Siok, tolong tanya siapakah yang telah kubunuh. Jika Wampu salah membunuh, ku rela menerima hukuman dari Beng Chu padahal seingatku, akhir dua ini selain kubunuh seorang murid tangan bernama Locikiat, rasanya tiada orang kedua lagi yang kubunuh. Memangnya karena membunuh Locikiat itu Wampu dianggap bersalah hektometer, bisa juga berlagak kau jenget Ting Tio. Kematian Locikiat tiada yang menganggapkan salah. Coba jawab, sesudah membunuh Locikiat, siapa pula yang kau bunuh itulah yang membingungkan Wanwe, mohon Su Siok suka memberitahu, jawab Penglem. Hui Su Siokmu, bagaimana Liok Tok menyeletuk? Hati Penglem tergetar, air mukanya berubah hebat. Hektometer, perubahan air mukamu ini sama dengan suatu pengakuan, lekas katakan, dengan akal keji apa kau bunuh Hui Su Tejengok Ting Tiong. Air mukaleng Tiong Cik juga berubah. Tadi karena emosi, hampir saja ia bergebrak dengan lawan, kalau saja hal itu terjadi, jelas pihak sendiri yang bersalah dan nama baik suami juga akan ikut ternoda. Matelumlah, dia baru saja bertengkar dengan suami sendiri, hatinya masih geram, menghadapi urusan apapan tidak dipikir lagi secara mendalam, baginya paling dua rumah tangga berantakan dan mati semuanya. Tapi setelah pikirannya tenang kembali barulah ia ingat seharusnya dia menanyai dulu siapa yang dibunuh Penglem, dengan demikian sekalipun nanti harus bertengkar dengan lawan. Pihak sendiri mempunyai alasan yang cukup kuat, bila tersiar juga tidak malu. Siapa tahu orang yang dibunuh anak Lem ialah Hu Pin jelas dia tidak dapat membelahnya lagi, jelek dua Hu Pin adalah angkatan yang lebih tua, tokoh Ngo Tai Lian Beng, biasanya setiap anggota lima besar ini sangat mementingkan tingkatan, jika membunuh Su Siok, lalu apa yang dapat dikatakan? Begitulah dengan suara terputus Leng Tiong Cik bertanya, anak Lem, apakah betul kau, kau yang membunuhui Su Siokmu tidak jawab Penglem? Melihat Penglem menjawab dengan tegas tanpa sangsi, hati Leng Tiong Cik merasa mantap, ia cukup kenal watak anak angkatnya yang jujur ini, kalau bilang satu tentu tidak merjadi dua, bila dia bilang tidak, maka pasti tidak. Dengan tertawa ia lantas tanya pula, jika begitu, mengapa irmu kamu berubah? Tadi ku kira kau merasa berdosa, maka takut. Jadi kau benar dua tidak membunuhui Su Giok, Gibo jangan khawatir, kata Penglem. Biar anak mengulangi sekali lagi, anak sama sekali tidak membunuhui Su Siok. Hektometer, kalau begitu, ingin ku pinjam ucapan Gibomu, sebab apa irmu kamu berubah tuh casting Tiong. Segera Leng Tiong menyambung, dan ketika mendengarku sebut nama Hui Su Siok, seketika irmu kamu berubah, jika betul kau tidak mencelakai dia, mengapa kau keder, jelas karena ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu. Sebabnya air mukaku berubah adalah karena ada orang memfitnah diriku, tutur Penglem. Justeruampu ingin tanya kepada Su Siok, siapa yang bilang aku yang membunuhui Su Siok? Dari mana kau tahu orang memfitnah kau ting Tiong berbalik? Tanya. Kematian Hui Su Siok itu, kecuali orang yang membunuhnya, yang tahu hanya ada tiga orang, yaitu Gilim Sumo Ai dari Song San Pei, seorang anak perempuan kecil dan diriku. Pembunuhnya itu adalah seorang tokoh yang punya nama Cemerlang tidak nanti dia menjerunguskan diriku, Gilim Sumo Ai dan anak perempuan itu pun tidak nanti mengatakan aku yang membunuhnya, Sekarang kedua Su Siok menuduh diriku, bila buka salah seorang di antara mereka bertiga itu memfitnah diriku, mengapa aku yang kalian cari tidak perlu kita persoalkan siapa yang memfitnah kau, kata Ting Tiong. Untuk membuktikan bukan kau yang membunuhui Su Siok, kau harus menunjuk pembunuh yang sebenarnya itu, setelah kami ketemukan orangnya, tentu tuduhan padamu akan kami tarik kembali, penglem menggeleng, katanya, tidak, tidak dapat ku katakan, anak lem, kenapa tidak dapat kau katakan tanya leng Tiong Cik? Ya, apapun tidak dapat ku katakan, jawab penglem tegas. Sebab, kalau ku katakan, maka akan timbul malah petaka besar, dengan sendirinya ia tidak dapat mengatakan si pembunuhnya adalah anggota-anggota Ihan Beng sendiri, sebab akibatnya akan menimbulkan bunuh-membunuh di. antara orang dua lima besar sendiri. Umpama dia tidak menyebut namanya Bok Jong Song dan melulu bilang pembunuhnya adalah anggota lima besar, hal ini pun akan menimbulkan curiga Ting Tiong dan Liok Pek, bila dilaporkan kepada Choh Su Heng mereka, tentu juga akan menimbulkan prasangka jelek terhadap anggota-anggota Ihan Beng lainnya yang dianggap sengaja memusuhi Saekuan serta membunuh Wipin. Dan akibatnya yang lebih luas adalah persatuan lima besar akan lemah dan berantakan. Namun siapakah yang tahu kekhawatiran saw penglem ini? Ting Tiong tertawa dingin dan mendesak pula, anak muda, jangan kau berlagak lagi. Jangan kau kira kami ini mudah kau kelabui. Si pembunuhnya bukan lain adalah dirimu sendiri penglem menggeleng, jawabnya. Aku berani bersumpah, bukan diriku? Memangnya kau perlu saksi yang dapat tunjuk hidung dan baru kau mau mengaku, kata Ting Tiong. Bagus, aku justru ingin tahu siapa dia jawab penglem. Bukan kau akan tahu, untuk membuktikan bukan kami mau gertak belaka, kata Liok Pek. Su Heng, apakah perlu orang itu dibawa kemari Ting Tiong berpikir sejenak? Akhirnya ia mengangguk dan berkata, Baiklah segera Liok Pek, berteriak, Ting Tad, suruh mereka menggotongnya kemari terdengar suara Su Ting Tad mengiakan di luar. Meski lahirnya penglem tenang dua saja sambil memandang keluar ruangan tamu, sebenarnya hatinya juga kebat-kebit tidak tenteram, ia merasa tidak berdosa, sebenarnya ia tidak takut akan dituduh orang sebagai pembunuh. Namun siapakah orang yang menuduhnya itu, hal inilah yang membuatnya tidak tenteram. Sejenak kemudian, seorang lelaki jangkung berbaju kuning memimpin beberapa orang tukang pikul menggotong masuk sebuah dipan yang diberi tenda seperti tandu. Setelah tenda ditaruh di lantai, tidak terlihat orang keluar dari tandu itu. Penglem tidak tahan, segera ia berseru, siapa itu yang di dalam tandu ak titik aku, to aku titik aku terdengar suara seorang perempuan muda menyahut dengan suara tersendat dua. Seluruh tubuh penglem bergetar hebat, serunya, hi, gilin sumo ai, dia hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri, suara itu ternyata betul suara gilin. Liopek terbahak dua, katanya, siau suhu ini ternyata kasmaran terhadap dirimu, sejauh itu dia tidak mau mengaku siapa pembunuh Hui Sute, sesudah kami pancing dengan macam dua akal akhirnya barulah ia bicara terus terang, gilin sumo ai, coba kau keluar sini, kata penglem dengan pedih dan gemas. Aku-aku tidak titik tidak dapat mendadak penglem hendak melompat ke depan tandu, tapi Ting Tiong lantas menghantam dari jauh sambil membentak, kau mau apa? Penglem terdesak mundur oleh angin pukulan itu, tapi dia tidak berhenti, segera ia melayang lagi ke sana, kembali bentak pula Ting Tiong, kembali ia memukul. Sekali ini penglem sudah memperhitungkan daya pukulan Ting Tiong, begitu melayang maju, mendadak ia menggeliat dan berubah tempat. Karena itulah pukulan Ting Tiong itu mengenai tempat kosong diam dua ia mengeluh, celaka tampaknya penglem sudah dekat dengan tandu itu, tahu dua liokpek telah memburu maju, tanpa bersuara ia terus menghantam. Yang dipikir penglem hanya menghindari pukulan Ting Tiong tadi, sama sekali ia tidak menduga tokoh kelas tinggi Seikuan sebagai liokpek ini dapat menyergapnya, secara mendadak. Ketika ia merasa angin pukulan dasyat menyambar tiba untuk mengelap sudah terlambat, dalam keadaan gawat, tiba-dua terdengar suara mendesing, segera ia tahu ibu gurunya telah menolongnya dengan menyambitkan tau kutping atau paku penembus tulang. Tau kutping adalah senjata rahasia andalah Leng Tiong Cik, kekuatannya mampu menghancurkan hikang, kekuatan perut, musuh, angin pukulan dasyat bagaimanapun tak dapat menahannya, bila terkena tubuh musuh segera menembus tulang dan menancap ke dalam tubuh, lihainya tidak kepalang. Karena itulah lekas dua liokpek menarik tangannya ketika melihat tia kutping itu menyambar ke tengah telapak tangannya. Meski jiwa penglem dapat diselamatkan, tapi sebagian angin pukulan liokpek itu tetap mengenai tubuhnya sehingga menambah daya lompatnya ke sana, dengan kuat. Ia terus menubruk ke depan tandu. Tampaknya sukar baginya untuk mengeram dan tandu itu pasti akan ditumbuknya hingga wancur. Sekonyong dua syuting tak mengadang ke depan, kedua tangannya terus menolak. Bagus bentak penglem, buru dua ia pun memapak dengan kedua telapak tangannya. Empat tangan beradu, belang, penglem dapat menahan tubuhnya dan berdiri tegak, sebaliknya suting tak menjerit ngeri, tubuhnya yang jangkung itu mencelat keluar ruangan dan jatuh terbanting. Untung dia cukup tangkas, otot tulangnya sangat kuat meski bantingan itu membuatnya kesakitan dan sampai sekian lama tidak sanggup merangkak bangun namun tidak sampai terluka parah. Sebenarnya tenaga dalam suting tak selisih tidak terlalu jauh dengan penglem, soalnya penglem mendapat tambahan tenaga pukulan liopek tadi dengan sendirinya luar biasa kuatnya. Jadi mencelatnya suting tak sebagian boleh dikatakan akibat dibanting oleh tenaga pukulan seng susoknya sendiri. Ketika penglem dapat menahan tubuh dan berdiri tegak tepat ia berdiri di depan tandu, mendadak ia menyingkap tabir tandu. Semua orang mengira dia akan mencelakai Gilin, bahkan Leng Tiong Cik juga menyangka dia akan membunuh Gilin untuk menghilangkan saksi. Siapa tahu setelah tabir tandu dibukanya, lalu ia berjongkok ke bawah dengan pelahan dan bertanya, Hi, kak titik kakimu Gilin sekarang ternyata bukan Gilin yang jelita pada sebulan yang lalu, kini wajahnya kurus pucat, hanya dalam. Waktu sesingkat ini dia sudah kurus dan layu, jubah agamanya kotor dan rombeng. Mereka telah, telah memotong urat besar kaki Kutitik dengan terseduh seden Gilin berkata sambil mendekat mukanya. Penglem menoleh dan memandang Ting Tiong dengan gusar. Ting Tiong merasa lega setelah mengetahui penglem tidak bermaksud membunuh Gilin, dengan tak acuh ia berkata, Beberapa kali ini koh cilik itu mau kabur, terpaksa kami memotong urat kakinya, tentunya kau tahu dia ialah murid kesayangan Ting Yat Sutai teriak penglem dengan gusar. Memangnya kenapa kalau dia murid kesayangan Ting Yat jengek Ting Tiong? Dia tersangkut perkara membunuh orang yang lebih tua, dosanya pantas dihukum mati, melulu memotong urat kakinya saja adalah hukuman yang terlalu ringan kematian. Huy Su Suok hakikatnya tiada sangkut pautnya dengan dia teriak penglem. Waktu kami menemukan jenazah Huy Su Teh, hanya dia sendiri yang berada di sana, tutur Ting Tiong. Waktu kami tanya dia, dengan gelagapan ia tak dapat menerangkan duduknya perkara. Kalau bilang dia tiada sangkut pautnya dengan kematian Huy Su Teh, siapa yang mau percaya hutang ini kelaksyong santai yang akan membuat perhitungan dengan kalian teriak penglem dengan menggertak gigi. Ting Tiong hanya mendengus saja dan menyepelekan peringatan tersebut. Penglem berjongkok lebih rendah dan tanya Gilin, dan di mana Fifi Gilin seperti merasa malu dan tidak berani menatap penglem, jawabnya dengan menunduk sesudah kau pergi, dia juga lantas pergi, dan kau, mengapa kau tidak pergi, betapa bahayanya kau tinggal sendirian di sana, kata penglem. Aku menunggu titik menunggu kau, ku tunggu sampai titik sampai hari kedua titik. Penglem menghela nafas, katanya, untuk apa menunggu diriku? Ikut pergi bersama Fifi kau segala urusan menjadi beres. Tapi sekarang, dia tidak tega mengomeli Gilin lagi dan tidak meneruskan ucapannya. Gilin menangis pelahan, katanya, kau sendiri bilang hanya pergi, pergi sebentar dan segera akan kembali, maka ku tunggu di sana, siapa titik siapa tahu sampai esok paginya kau tetap tidak datang kembali. Penglem jadi ingat ketika dia hendak pergi itu memang pernah menyatakan akan segera kembali lagi, malahan dirinya memberi pesan agar Nikoh Cilik itu menemani Fifi dan menunggunya sebentar, tak terduga Nikoh Cilik yang polos ini benar dua menunggu terus di tempat yang berbahaya itu dan dirinya juga tanpa kembali lagi ke sana. Sekarang urusan sudah telanior begini, apakah dia dapat disalahkan? Padahal di malam gelap sendirian dia menunggui tiga sosok mayat di sana, memangnya untuk apa? Kalau ada yang salah tentu dirinya harus disalahkan lebih dulu karena menyatakan akan kembali lagi ke sana dan lupa menyuruhnya pergi saja. Kemudian, kemudian datanglah si botak dan si setan jangkung itu, tutur gilin pula, mereka menggali keluar. Mayat Hwi Susok dan bertanya padaku siapa pembunuhnya. Sudah tentu aku tidak berani omong. Kulihat mereka menggali keluar pula jenazah Hwi Susok dan kakek Fifi serta mencincang jenazah mereka. Ai, orang dua benar dua maha jahat, orang mati saja di titik.